Kita lihat Barang ke dalam untuk kesebelasan Menja sudah dilakukan Kita nantikan Ada disitu Pemain Rejul Kembali lagi kepada pemain nomor punggung 18 Disana Kita nantikan Secara-secara Kuasa Iblos 10 nya oleh Kausar lambungkan ke depan Rijal yang dituju Ada Rejul Terimkan kepada pemain nomor punggung 18 Kita lihat Ada disitu kita lihat Rejul masih kuasa belas burungnya Disapu bersih oleh pemain nomor punggung 3 Setelah-setelah itu Rejah Dari kesebelasan Menja Kali ini Terjadi Satu lemparan ke dalam saja Untuk tim Pernah Bang Sleksen Nomor punggung 7 Bule kali ini Tidak sama dia kepada Eki Berikan pada Rejul Kembali Eki Ada disitu nomor punggung 14 Kibo Kita lihat Nomor punggung 15 Disana Kita lihat Itu Aji Masih terjadi perpulutan Jatuh di kaki pemain menja Pemainkan sejenak Ada Aji disana Menghalangi pergerakan pemain menja Kirinkan sudah kepada Danang Langsung saja kepada Rijal Oh Daus Lepaknya Daus Kita lihat Masih mencoba mencari ruang tembak Akan tetapi memang Pergerakannya dihalangi oleh Dua pemain bawah sekaligus Hingga Satu tendangan Tidak begitu keras Lunak saja Dengan mudah penjaga kawang Zidang menguasai Bule kirinkan sudah Pada Rejul Kerjasama di Pernyeki Kembali lagi Pada Bule Dengan kaki kiri Yang dominan kita lihat Bule Jatuh beli di kaki pemain Ipan Ada Rejal Rejal kita lihat Langsung saja melepaskan tembakan Dan datangnya lunak saja bola Dan hanya merupakan Satu kemelut Biasa saja Secara-secara kita lihat Di sana kita lihat Ada pemain Nomor punggung 15 Aji Berhadapan dengan nomor punggung 91 Di sana kita trendy Kembali ke belakang Membenja Ada Danang di sana Dengan kaki kiri Kirimkan sudah Rejal yang dituju Jatuh beli di kaki Rejul Kita lihat Rejul Kembali masih kutak katik Dan Membentur Pemain nomor punggung 77 Keluar lapangan Lemparan ke dalam Untuk tim Menabang seleksen Nomor punggung 18 Kita akan lihat Kiki Kita lihat Setelah-setelah Lakukan sudah Ada di sana Pemain nomor punggung 19 Eki Eki masih bermain Kembali lagi Kiki Lakukan sudah Pendang saja Dan kita lihat Dengan mudah Penjaga kawang Menja Kuasa Iblis Sebelumnya Yaitu Kausar Dengan kaki kanan Kausar Kirimkan ke depan Kepada Rejah Dua pemain sekaligus Menghalangi Pergerakan bola Sudah ditunggu oleh Penjaga kawang Jidan Jidan Kirimkan sudah kepada Aji Dengan kaki kiri Colong Pemain menja Kembali lagi Jatuh Di kaki pemain-pemain Tendabang Cukup Taktis Tampaknya Bule Ada di situ Pemain nomor punggung 22 Di sana Marcel Marcel Bagal Marcel dalam Memberikan bola Berikan sudah Para kibo Jadi perebutan Antara menja Marcel Nomor punggung 14 Di sana Kita lihat Kurang cermat Kumpannya terampau tinggi Lebaran ke dalam Sudah dilakukan Main-pemain menja Kali ini Kuasa Pemain nomor punggung 17 Tadi kita lihat Itu Denny Kirimkan sudah ke depan Kepada Ipan Ada pergerakan Pemain nomor punggung 26 Di sana Kita lihat Sudah sedara Kirimkan sudah ke Ipan Di halau Sudah Jatuh di daerah tengah Masih dikuasai oleh Oji Aji Maksudnya Ada Eki Di sana Eki masih Putar-putar dia Melebar dia Kepada pemain Rejul Di daerah sektor kanan Enzbol Jelas Terus darah Di depan Tepat kami melaporkan Pertandingan Ada di situ Ketat Ipan Kuasa Eplos Cukup baik Maksudnya Umpan terobosan Tadi Kutat-katik Nampaknya Ada Kiki Kirimkan sudah Nomor punggung 19 Eki Tapi dilanggar Nampaknya Tedangan Bebas saja Untuk tim Nabang Sleksan Kerjasama sudah Dilakukan oleh Bule Bule ke sektor Berikan kepada Aji di sana Berhasil Dijinakan oleh Dada Nampaknya Kirimkan sudah Kibo Kibo Kembali lagi Kepada pemain Nomor punggung Limas Aji Umpan Masud Jangan Tetapi Sedara Sedara Dan Wasif